Apa? Nonton doang tapi kagak subscribe? Wah parah, mana tuh orangnya? Sini kasih tau gue bim, gue kasih pelajaran tuh bocah Lampang dulu lah, capek-capek yang dimatur kita bikin animasi tapi pada pelit subscribe Woy, kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang juga Oh, jadi kalian lebih milih cari masalah dengan kami ya? Berasal dari geng mana kalian? Sialan beraninya kucampur urusan kami Hah, kami ada geng hero, mau apa kalian? Hah, geng hero? Mungkin geng superhero kali yang dia maksud Hahaha, oh geng hero, emang kita ganti nama ya? Mungkin bimah hanya bermaksud mengecoh mereka, agar identitas asli kita gak ketahuan Oh, gitu ya? Oh, jadi kalian geng baru ya disini? Hahaha, sayangnya kalian akan segera kami hancurkan disini Gak usah banyak bacot dah kalian Cepat maju sini Gak usah banyak bacot dannenya Terima kasih bang udah nyelamatin saya dari orang-orang itu ya sama-sama apa kamu nggak apa apa orang-orang itu ada nyakitin kamu sebelumnya enggak ada sih Bang mereka belum mendapatkan ku karena aku lari dari mereka baguslah Dek kamu kenapa sampai bisa dikejar oleh mereka se-se-sebenarnya aku ngambil ini dari mereka bang ah sial ternyata kamu ngambil dompet mereka ya pantas aja mereka marah sama kamu maafin aku aku terpaksa melakukan ini tapi walaupun begitu kamu nggak boleh melakukan hal kayak gini udah dik mungkin dia punya alasan melakukan ini Dek siapa namamu namaku Adit Bang baiklah Adit kenapa kamu melakukan hal seperti ini aku terpaksa melakukan ini buat beli susu adikku Bang yang masih kecil dia udah beberapa hari ini belum dapat susu Bang orang tuamu kemana kedua orang tua saya sudah nggak ada Bang mereka meninggal karena kecelakaan beberapa bulan yang lalu sekarang aku hanya hidup berdua dengan adikku yang masih kecil Oh ternyata kamu melakukan itu karena terpaksa ya aku minta maaf udah membentak kamu tadi enggak papa Bang aku memang salah kok makanya dengan menghakimi orang kalau belum tahu kebenarannya apa kamu nggak punya kerabat lain yang mau mengurus mudit Kak kalau itu aku nggak bisa menjawabnya sekarang Bang begitu ya nggak papa kalau kamu nggak bisa menjawabnya sekarang tapi abang mau bilang padamu bahwa apa yang kamu lakukan ini bukanlah hal yang baik kedepannya kamu jangan ulangi lagi hal begini bapak baik Bang aku salah dan aku nggak akan mengulanginya lagi bagus kalau begitu mana dompetnya tetapi Bang aku sangat membutuhkan uang buat beli susu adikku berikan aja dompetnya kita harus kembalikan pada pemiliknya masalah buat beli susu adikmu biar abang yang bantu apa abang beneran mau membantuku Sekarang ayo kita ke tempatmu mustahil biar abangnya Terima kasih ya bang, udah mau membantuku Adekku sekarang bisa tidur pula setelah minum susunya Ya, sama-sama Jadi kamu tinggal di sini ya, berdua sama adekmu Iya bang, apa gak ada orang yang ngasih bantuan atau semacamnya gitu? Gak ada yang peduli dengan kami, kehidupan di sini sulit Orang-orang semuanya pasti hanya memikirkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup Hmm, jadi begitu ya Oh iya, abang-abang ini bukan berasal dari daerah sini ya? Eee, iya, kita bukan berasal dari daerah sini Kami lagi mencari orang jahat Seseorang yang melakukan bisnis gelap di daerah kami Dan kami dapat informasi Kalau dia lari bersembunyi ke daerah sini Kenapa mau menangkap orang itu bang? Eee, karena Abang dan teman-teman sudah berjanji Untuk menghancurkan setiap bisnis gelap yang bisa membahayakan orang lain Ya, begitulah Oh, mungkin aku bisa membantu abang buat menemukannya Bagaimana caranya? Ada seseorang yang mengetahui setiap informasi yang ada di daerah ini bang Biasanya orang-orang kalau mencari informasi datang padanya Abang boleh mencoba ke sana juga kalau abang mau Mungkin abang dan teman-teman bisa menemukan orang yang abang cari Bim, mungkin yang dikatakan adik ini bisa membantu kita Iya, Bim Kita harus ke sana kayaknya Hmm, baiklah Adik, apa kamu tahu siapa orang itu? Dan di mana lokasinya? Dari apa yang ku dengar Orang itu bernama Kraker Dia tinggal di distrik 13 kota ini Tapi Distrik itu terkenal dengan zona tergelap kota ini Di sana tempat berkumpulnya orang-orang berbahaya Dan banyak bisnis di legal di sana yang beredar Hmm Kalau informasi ini benar Dan orang bernama Kraker itu tahu segalanya Kami harus ke sana Walau zona itu berbahaya sekalipun Ayo, geng Kita harus ke sana Menemui orang bernama Kraker itu Bang Bima Terima kasih atas bantuan abang Semoga abang menemukan orang yang abang cari secepatnya Ya Jaga dirimu baik-baik Abang pasti akan segera kembali menemuimu Setelah urusan abang selesai Baik bang Terima kasih atas bantuan abang menemukan orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang Ah, jadi disini distrik 13 ya? Wah gila Suasananya berasa sangat suram Anjir Kayaknya ini seorangnya para gangster Sepertinya kita sudah jadi pusat perhatian mereka Iya wajar aja Karena kita orang asing disini Tetap waspada Dan jangan cari masalah dengan mereka Ingat tujuan kita kesini Baik Bima Terima kasih telah menonton